Pemerintahan Presiden Joko Widodo, terus mempercepat beberapa pembangunan infrastruktur, beberapa diantaranya ditargetkan selesai pada 2024 mendatang. Namun sungguh sangat disayangkan, wacana pembangunan tol Medan Berastagi masih terkesan di anak tirikan pemerintah. Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten yang sangat strategis di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Karo termasuk dalam dua kawasan strategis nasional, yakni kawasan Medan Binjai Deli Serdang Karo dan kawasan strategis pariwisata nasional Danotoba. Untuk mendukung dan mengembangkan potensi tersebut, dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung, salah satunya tersedianya prasarana transportasi yang handal. Hal ini dikatakan terkelin Brahmana SH, di ruang kerjanya saat menandatangani surat usulan kedua yang ditujukan kepada Kementerian PUPR, terkait usulan pembangunan jalan tol Medan Berastagi. Pembangunan tol ini, sesuai usul surat pertama tanggal 15 November 2018, mengingat karena akses jalan utama dari Medan ke Kabupaten Karo adalah jalan Jamin Ginting, dengan jarak dari Medan ke Kaban Jahe sepanjang kurang lebih 70 km, selain merupakan akses utama ke Kabupaten Karo dan KSPN Danotoba, jalan dimaksud juga merupakan jalan utama ke Kabupaten Dairi, Papak Barat, Simalungun, dan Provinsi Aceh. Akan tetapi saat ini, kapasitas jalan dimaksud sudah tidak memadai lagi yang menyebabkan sering terjadi kemacetan, dan dibutuhkan jalan alternatif, ujar terkelin menjelaskan dan berharap. Faktor kemacetan terjadi akibat beberapa hal, antara lain tingginya volume lalu lintas pada ruas jalan dimaksud khususnya pada saat hari libur, sering terjadi longsor apalagi pada saat musim hujan, pada ruas jalan dimaksud banyak terdapat keramaian seperti sekolah, pasar, dan permukiman. Bersatunya jalur untuk kendaraan berat, truk dan kendaraan pribadi, yang menggunakan ruas jalan dimaksud, sering terjadi kecelakaan akibat kondisi jalan yang berbelok-belok, konturnya naik turun, serta licin pada saat hujan. Di sisi lain, menurut kajian dari Ikatan Cendikiawan Karo Sumatera Utara, Medan Berastagi tidak memungkinkan untuk dapat menampung arus lalu lintas sesuai standar kelancaran lalu lintas yang baku. Oleh karena itu, untuk jangka panjang, pembangunan jalan tol Kabupaten Karo Medan merupakan alternatif yang paling optimal. Dan untuk menyelesaikan jalur yang dipilih, adalah simpang amplas, pintu keluar ketiga panah yang terletak di antara Kaban Jahe dan Tongging, dengan panjang jalur kira-kira 45 km, sambung terkelin. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berencana membangun jalan tol, yang menghubungkan kota Medan dengan wilayah Berastagi. Kabarnya, jalan tol Medan Berastagi akan dilengkapi jalur khusus Light Rail Transit, LRT, yang ditempatkan di bagian tengah jalan tol. Wacana tersebut disampaikan secara langsung, oleh Gubernur Sumut Edi Rahmayadi, saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan, Musrenbang, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemprov Sumut yang digelar di Hotel Santika, Medan pada Kamis, tanggal 8 April 2021. Edi melanjutkan, Pemprov Sumut juga nantinya perlu mengurus perizinan terlebih dahulu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lantaran konstruksi jalan tol Medan Berastagi direncanakan melintasi hutan lindung. Jadi perlu diurus proses perizinannya, sehingga jalan tol bisa tembus ke Berastagi dari Medan. Lanjutnya, ia berharap wacana pembangunan jalan tol Medan Berastagi bisa mendapat dukungan penuh dari DPRD Sumut. Proyek pembangunan jalan tol Medan Berastagi, rencananya akan mulai dikerjakan pada November tahun 2022 bulan depan. Bupati Karo Terkelin Berahmana, berharap kepada Pemprov Sumut mengalokasikan dana pinjaman dari PTSMI, sarana multiinfrastruktur, sebesar 3,5 triliun rupiah. Dana itu diperuntukkan untuk membangun jalan sejajar Medan Tuntungan, Kutalim Baru, Sembaikan, Lau Gedang Berastagi. Bupati Karo menyebutkan, Kabupaten Karo merupakan daerah pariwisata, dan seharusnya seluruh infrastruktur khususnya moda transportasi darat, jadi prioritas pembangunan. Apalagi sesuai perpres nomor 62 tahun 2011, Karo ditetapkan sebagai daerah yang masuk dalam kawasan, Medan Binjai, Deli Serdang Karo, Ujar Bupati. Berdasarkan fakta tersebut, tidak ada alasan pemerintah pusat untuk menunda-nunda pembangunan jalan tol Medan Berastagi, lanjut Bupati. Bupati juga menyebutkan, Badan AFD Perancis telah menyalurkan dana pinjaman kepada PTSMI, perusahaan itu meminjamkannya lagi ke Pemprov Sumut sebesar 3,5 triliun rupiah untuk pembangunan moda transportasi mebidangro, sehingga langkah tersebut sangat tepat dialokasikan untuk membangun jalan sejajar tersebut. Sementara Gubernur Sumut Edi Rahmayadi, melalui asisten administrasi umum dan aset, Fitrius membenarkan kedatangan tim ADF Perancis selaku investor. Menyikapi permintaan Bupati Karo, agar dana pinjaman tersebut digunakan untuk pembangunan jalur sejajar. Seperti jalur Barus Jahe Rumah Liang, Deli Serdang dan jalur Medan Tuntungan, Kutalim Baru Sembaikan, Lau Gedang Berastagi, Fitrius menegaskan, Sepanjang sesuai ketentuan tidak ada masalah.